Kak Sial tertarik gak masuk ke politik? Pak Kasur, beliau waktu titik. D, kalau saya mati, tolong Adi lanjutkan perjuangan saya di dunia anak. Kasur, berpahamin menteri gak? Satu-satu yang tidak memanggil kak itu hanya Bung Karno. Karena waktu itu saya ketemu beliau umur 7 tahun saya masih. Bukankah untuk jadi menteri itu sebuah pengabdian juga? Kadang-kadang kita hanya berpikir setelah kejadian. Dari penindakan saja. Kita kadang lupa preventifnya, langkah-langkah awalnya. Pak Sial, tau gak Pak Tia? Wah luar biar ternyata kak Sial mengikuti terus perkembangan politik di Tanah Air. Hai guys, selamat datang di Youtube Bangsut Channel. Ikuti terus, pasti seru. Prinsip belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Oh makanya dulu banyak orang sukses yang sekolah sambil pacarnya. Kalau itu menenangkan. Nah sekarang kita ngopong nih kak Sial, ngomong soal politik nih. Betul. Kak Sial tertarik gak masuk ke politik? Sebagai toko, barangkali kak Sial udah punya modal sosial yang berbiasa. Kalau kasih tau malah saja, jadi anggota ADP, pasti banyak partai politik yang melamar ASP. Nah, saya ini terus terang mengambil pesan guru saya, yaitu Pak Kasur. Beliau waktu itu titik. Ya beliau waktu itu, waktu itu saya sambil membantu menyiapkan angglum. D, kalau saya mati, itu persis kata angglum. Manggil saya juga di, tolong adik lanjutkan perjuangan saya di dunia anak-anak. Jadi, bahwa jadi tukang ngomong anak, jadi mengasuh anak, dan lain-lain itu tetap mulia. Jadi, ya mohon izin ada yang menawarkan jadi ini, jadi ini, dan sebagainya. Wah bupati jadi apa? Aduh, saya ini pegang amanah, Pak Kasur. Menawarin menteri gak? Terus terang ada. Sekarang sampai dulu? Dulu pernah, sekarang juga pernah. Tapi, ya mohon izin, saya biarlah jadi babysitternya anak Indonesia saja. Yang menyiapkan bibit-bibit unggul ini. Iya, betul. Kalau saya lihat, ya itu lihat, foto-foto Pak Kasur dengan Presiden. Barangkali tidak hanya dengan Pak Jokowi, sebelum ini saya sering lihat Pak Kasur dengan Presiden SBA. Ya, Pak Harto. Ya, Pak Harto. Itu artinya, Kasur itu dekat dengan anak-anak. Juga dekat dengan pusat kekuasaan. Karena simbolisasi atau tren penat, atau emang Kasur itu memang terkenal dengan dunia anak-anak. Sehingga, semua kepala negara yang pernah memimpin bangsa ini, pasti juga masih dekat dengan Kasur. Karena apa? Karena mereka menyadari, Kasur itu punya anil besar buat bibit-bibit bangsa ini. Terus, apa sih yang diomongin Pak Jokowi, Pak Sbwi, Pak Harto, bahkan sebelumnya. Kak Seto ini apa yang diomongin? Iya. Soal anak-anak juga? Iya, iya. Karena pada waktu itu juga, satu-satu yang tidak memanggil Kak itu hanya Bung Karno. Karena waktu itu saya ketemu beliau umur 7 tahun saya masih. Nah, dengan Pak Harto juga bilang, Kak Seto, titip anak-anak, itu selalu itu. Nah, juga beberapa kali Ibu Mega, kemudian Pak Habibie juga. Bahkan Pak Habibie pernah, saya bilang, Pak, kalau berkenan dongeng anak-anak pada hari anak nasional. Mungkin waktu itu, satu-satunya presiden yang mendongeng untuk anak-anak pada waktu hari anak nasional, Pak Habibie. Iya, juga Gus Dur. Jadi waktu itu, seluruh presiden Indonesia ini pernah ketemu Kak Seto ya? Iya, iya. Kalau dengan Bung Karno waktu umur 7 tahun, iya, pernah ditanya, ini Seto sama Kresno. Seto itu artinya putih, Kresno hitam, ini kok Seto nggak putih nih? Oh, itu saya gosok gitu, banyak panas-panasan begitu. Iya, jadi ya akhirnya, ya mudah-mudahan saya tetap terus konsisten pada pengabdian di dunia anak-anak. Karena itu amanat dari guru besar saya. Kalau misalnya, karena bagaimana juga, Kak Seto, sebuah kebijakan, itu kan lahir dari tokoh atau orang politik. Katakanlah, pantai politik, itu bisa jadi yang buat RFR atau bisa jadi menteri. Nah, kebijakan-kebijakan yang luar biasa kan lahir dari pada orang-orang gini. Iya, iya. Kalau Kak Seto menteri, barangkali pola pendidikan yang ada sekarang ini kan tentu sesuai dengan wawasan Kak Seto yang selama ini pembara hasilannya sudah tidak terbuka lagi. Bukankah untuk jadi menteri itu sebuah pengabdian juga? Yang penting menteri pendidikan. Suka-suka dengan menteri pendidikan anak. Yang lain lagi, menteri pendidikan orang dewasa. Iya, artinya mungkin bisa saja itu dengan misalnya ya di belakang layar, juga menyampaikan masuk-masukan. Karena selama ini juga kami sering dapat dilibatkan. Bahkan saya ingat pertama kali Pak SBY terbila waktu menjadi presiden, saya langsung ditimbali beliau. Ketemu langsung, namanya langsung apa? Saran-saran untuk anak-anak. Waktu itu saya pernah mengusulkan supaya ada Kementerian Perlindungan Anak. Nah, waktu itu beliau, wah ini agak susah karena pada waktu masih debat presiden, waktu dalam presiden itu saya tidak terpikir. Nah, beliau mungkin nanti bisa sementara dipadukan dengan Kementerian Pemberian Perlindungan Anak. Walaupun kami sadar sebetulnya harus terpisah sendiri. Karena sering seolah-olah kalau urusan anak itu urusan ibu-ibu. Ya, bapak-bapak nggak usah merusak anak. Padahal anak-anak merindukan juga perhatian dari para ayatnya. Mudah-mudahan suatu saat ada Khusus Menteri Perlindungan Anak. Ini kan kita tadi, Kasul udah cerita soal anak yang dipukul, ibu-ibunya sampai meninggal, karena nggak ngerti-ngerti diajarin soal orang lain. Nah, sejauh mana sih kita ini melindungi negara ini, melalui aturan yang ada, melindungi anak-anak juga. Apa yang kurangnya? Ya, sebetulnya... Saksinya yang kurang, atau ketegasan hukumnya yang kurang. Ya, kadang-kadang kita hanya berpikir setelah kejadian, jadi penindakan saja. Kita kadang lupa preventifnya, langkah-langkah awalnya. Maka kami, sejak tahun 2011, itu melontarkan gagasan pemberdayaan masyarakat. Jadi, yang paling awal, kalau ada apa-apa kekerasan, mengadu KPA ini terlalu jauh kadang-kadang. Wah, ini nggak ada. Yang terdekat adalah RT. Maka kami merintis ada RT pertama kali di sini. Kebetulan saya sempat jadi ketua RW. Nah, RT-nya dilengkapi dengan tambah satu seksi lagi. Seksi Perlindungan Anak. Disingkat Separta, Seksi Perlindungan Anak Tinggal Terukun Tetangga. Akhirnya cukup sukses. Jadi, ada pertemuan warga, kemudian di Ibu, Bapak. Sekarang bukan zamannya lagi membentak, tapi semua dengan kasih sayang, kerjasama, bersahabat. Nah, akhirnya kekerasan juga makin menurun. Kami sampaikan kepada Ibu Wali Kota, Ibu Airin. Nah, akhirnya disetujui, belum menginstruksikan seluruh RT-nya dilengkapi. Bahkan kemudian di situ ada Rekormuri, Tangsel. Dinyatakan kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan Seksi Perlindungan Anak. Lalu kedua adalah Kabupaten Banyuwangi. Ketiga adalah Kabupaten Bengkulu Utana. Nah, mudah-mudahan melalui Bapak-Bapak Susatya juga dikampanyekan. Kalau seluruh RT di Indonesia dilengkapi itu. Karena mudah sekali kok. Tidak perlu biaya tambahan. Tambah seksi lagi. Dan Ibu-Ibu waktu akan mengusulkan. Wah, betul. Kita saling melindungi anak kita juga. Anak orang lain, anak kita bersama. Yang harus kita lindungi. Karena kekerasan pada anak itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan perbala. Betul. 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 Dia dimaki, dihujat. Kasian ke anak-anak. Makanya saya itu dulu kecil bahagia sekali. Maka saya semacam bersumpah. Saya harus terus mengadimi atau membahagiakan. Itu balas budi. Supaya anak-anak itu bahagia seperti saya waktu kecil dulu. Nah, Kasieto ini sering menjalankan amanah Pak Kasu dan Pak Kasu. Yang menggantikan dia. Kasieto sudah berjumpul. Yang menggantikan Kasieto kami. Ya, memang kami sudah mulai membentuk kelompok-kelompoknya. Dari tahun 1975 kami bikin di UI kompak. Kelompok mahasiswa pecinta anak. Kemudian ini sekarang juga remaja-remaja. Kelompok remaja pecinta anak dan sebagainya. Tapi dulu memang kami sempat melibatkan para artis. Dulu ada Kak Heni Moro-Negoro. Ada beberapa artis. Kak Rafika Duri dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ya sudah. Artis mungkin dulu fokus ke Duri artisannya. Tapi iya akhirnya para tokoh-tokoh muda. Para pendongeng muda. Ada Kak Agus DS. Ada Kak Kusumo. Jadi pokoknya apa ya. Yang rezeki dari Allah SWT. Yang pasti tidak boleh ada kekosongan. Jadi Kasieto katakan dari pensil. Harus ada penggantinya. Amin. Ya Allah. Mungkin tidak berponi lagi tapi mungkin dia berponi. Kasieto ini kan makin kesini. Dengan modernisasi yang luar biasa. Lalu kemudian juga pengaruh pendidikan anak-anak kita. Dari pendidikan luar negeri. Modernisasi. Kasieto melihat ini nilai-nilai karakter bangsa ini. Nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila. Apakah sudah mulai luntur dari dalam kita? Iya. Memang di beberapa tempat yang kami amati. Kadang sudah mulai. Artinya ya kalau dulu orang lebih bangga dengan dari barat. Iya. Nah sekarang ini kadang-kadang lebih seneng. Apa ya. Drakor misalnya. Gitu sama Korea. Memang programnya. Iya makanya. Udah juga apa ya. Gayanya, lagu-lagunya dan sebagainya. Jadi nasionalismenya kadang-kadang mulai agak pudar ya. Nah padahal kan tadi 5 isi pendidikan. Tadi kan nomor 4 adalah nasionalisme. Nah ini yang perlu. Dan bahwa dasar negara kita adalah ya Pancasila begitu. Nah ini yang kadang-kadang perlu terus dipompakan. Dan mungkin yang melarui orang tua kepada putra-putria. Jadi sudah tepatlah gaya-gaya. Presiden kan dalam waktu dekat ini akan mendorong perubahan dalam Undang Pendidikan dengan memasukkan ke Bali pelajaran pokok dan wajib Pancasila. Saya kira itu penting. Samping juga para orang tua mengajarkan nilai-nilai dan implementasi daripada Pancasila itu. Kemudian juga soal etika bangsa, moral bangsa, karakter bangsa. Karakter bangsa, betul. Jadi pembangunan karakter. Saya kira ini yang harus kita bangun. Ya sekarang. Karena kita melakukan juga kasih. Selain itu anak-anak kita. Kalau kita teman dulu kan kapal sama pahlawan kita. Ya ya. Betul. Berasa saya tanya anak-anak. Siapa pahlawan nasional kita? Kenapa? Tapi begitu bicara soal apa namanya. Toko-toko film. Ya ya. Yang terkenal Superman, Batman. Bahkan yang terakhir itu yang Pak Fisien juga pernah sampaikan di Bali. Apa yang... Ton-ton. Ton. Itu kan jadi hafal semua. Betul. Dan juga perlu didorong juga produksi film nasional kita ini. Iya. Untuk produksi film-film pahlawan-pahlawan bangsa kita. Itu gak kalah. Kalau soal saktik atau kacau lebih saktif. Dari Superman ya. Jadi sepakat kita dorong anak-anak kita ini. Kita lebih memahami Pancasila. Dan kita beri ruang kepada para perusen. Deser film ini untuk membuat film-film yang berasal dari akar bulan. Semangat perlawanan bangsa kita. Semangat perlawanan bangsa kita. Ada film-film. Bahkan ada di Netflix itu soal sejarah cerita Bung Karno. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang lain. Jud Nyadin. Iya. Ayo gitu-gitu yang perlu. Terus. Tidak ada orang yang terbanyak ya. Betul. Betul. Semua orang Kak Seto sudah gak menanggukan lagi lah. Kak Seto sebagai pendudik yang luar biasa bagi anak-anak kita. Kemudian juga pendongeng yang tok. Saya tidak tahu apakah nanti ada penggantinya pun tidak. Tapi yang sampai saat ini enggak. Saya enggak ada lawan lah. Nah pertanyaan saya cuma satu lagi saya bilang tokoh. MPR ini punya tugas yang dibandingkan oleh negara. Pada kami di MPR ini untuk mensosialisasikan nilai kebangsaan. Bung Karno. Ya kira-kira sebutu PAPILA. Ada tahu. Tahu gak PAPILA? Ada tahu. Ya. Pertama adalah Pancasila. Kedua adalah BINIKA Tunggal Ika. Kemudian ketiga adalah NKRI, Negara Keseluruhan Republik Indonesia. Dan keempat adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Wah luar biasa. Ternyata Kak Seto mengikuti terus perkembangan politik di tanah air. Gak hanya khusus ngomong anak-anak. Tapi juga Kak Seto mengamati perkembangan politik nasional termasuk dari tugas-tugas kami di MPR. Tugas-tugas pokok adalah menjaga NKRI, menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan BINIKA Tunggal Ika. Kita sekarang ini tidak terjadi perang sorara seperti di BIA, juga seperti di Syria. Karena kita punya alat pekat yang mempersatukan kita yaitu Pancasila. Maka mari kita jaga bersama Pancasila ini. Tunjukkan toleransi yang tinggi daripada pemeluk agama yang lain, saling agama mengagai. Karena puncak dari agama itu adalah cinta. Kita boleh berbeda agama, beda keyakinan, tapi kita sama soal kemanusiaan. Iya. Kak Seto ini dengan sangat kita berharap MPR meminta Kak Seto untuk berkeman menjadi... Relawan Patila. Yang menyebabkan kebaikan dan paham kebangsaan kepada anak-anak kita. Mereka harus cinta Pancasila. Paham sila-silanya dari mulai ketuhan anak maesah sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan meyakinkan mereka pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia dalam menjaga NKRI. pentingnya menjaga kebenekaan dalam kebenekaan Tunggal Ika. Karena kita terdiri dari macam-macam suku dan bangsa tapi harus tetap bersatu. Satu. Luar biasa. Terima kasih. Maturul. Gerak BS artinya bangun solidaritas. Gerakan keadilan bangun. Luar biasa. Warnanya saya seneng sekali ini. Kalul. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Mau ngomong pernah nggak menjaga putra putrinya? Bro and sis jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.